Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini aku bakalan sharing lagi tentang Facebook Marketplace jadi ternyata banyak banget yang komen tentang Facebook Marketplace aku di video ini kalian bisa lihat disitu banyak banget yang berdiskusi tentang bagaimana berjualan di fitur Facebook ini terus sistem pembayarannya seperti apa dan apakah berbayar atau gratis jadi jika kalian punya pertanyaan seperti itu kalian bisa nonton video ini terlebih dahulu dan kita bakalan sharing jika kalian punya pendapat lain kalian juga bisa komen di bawah sini dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel aku biar semakin berkembang dan semakin semangat lagi untuk sharing tentang info-info baik YouTube maupun Facebook Oke jadi disini sebelumnya aku bakalan kasih tahu dulu Facebook itu memiliki fitur marketplace kalian bisa lihat gambarnya seperti ini logonya dan dia berada di menu di bagian atas Facebook kalian kalian bisa langsung menggunakan aplikasi itu dengan cara mengklik terus klik jual apa yang ingin kalian jual apa yang ingin kalian tawarkan kalian bisa menggunakan secara gratis jadi kalau misalnya kalian mau jualan belum terlalu paham tentang e-commerce lainnya seperti Shopee Lazada kalian bisa menggunakan terlebih dahulu Facebook saya rasa sih hampir semua orang yang menggunakan Facebook baik itu yang muda tua itu sudah hampir keseluruhan menggunakan Facebook jadi daripada kalian menggunakan Facebook secara kayak percuma seperti itu cuma musta liking story orang lain atau bergosip bergosip kalian bisa gunakan untuk berdagang kalian bisa gunakan untuk mencari penghasilan acaranya seperti apa untuk berjualan di Facebook kalian bisa nonton video aku aja lain-lainnya kalian jangan malas nonton kalian nonton video-video aku itu saya sudah jelasin bagaimana berdagang di Facebook bagaimana supaya laris manis bagaimana jika terkendala karena produknya di blokir kalian bisa nonton video-video aku yang sudah aku posting oke jadi disini pertanyaannya yang ada seperti apakah berbayar jika kita berjualan di Facebook tadi saya sudah bilang berjualan di Facebook itu gratis jadi kalian tinggal posting aja penawaran kalian apalagi kalau misalnya kalian punya grup yang cukup banyak yaitu grup-grup dagang yang ada di Facebook kalian secara otomatis itu akan terhubung dengan marketplace tetapi kekurangannya itu seperti apa kekurangannya itu jangkauannya hanya sekitar orang-orang yang ada di Facebook kalian jadi teman-teman kalian yang bisa nonton kalaupun kalian posting di grup hanya orang-orang yang sudah bergabung di dalam grup itu yang bisa lihat postingan kalian jika kalian posting di marketplace marketplace ini orang-orang akan melihat hanya sekitaran daerah tempat kamu memposting jadi disini daerah apa sih tempat kamu memposting jadi kalau kayak kita memposting di marketplace itu kan ada lokasinya jadi lokasinya itu adalah lokasi dimana kita ingin menjual barang misalnya aku jualnya di Jayapura jadi hanya orang sekitaran di Jayapura yang bisa lihat penawaran aku itu jika kita menggunakan Facebook marketplace secara gratis nah berarti kalau seperti itu ada dong kak yang berbayar iya memang ada yang berbayar jadi namanya disini Facebook Ads jadi tulisannya itu Facebook ADS atau bisa disingkat sebagai Facebook Adsense atau kalian bisa menggunakan Facebook Patch jadi disini kalian bisa menggunakan aplikasi Facebook itu berbayar tetapi kalian bisa mengatur tarifnya gitu jadi kayak maksudnya kalau misalnya kalian ingin dilihat tawaran kalian sekitar berapa orang-orang kayak 1000 orang atau 2000 orang itu bisa ditarik tarifnya sampai 100 ribu atau 10 ribu dulu lah setiap hari 10 ribu 20 ribu itu bisa kita tentukan jadi kalian bisa lihat tutorial-tutorialnya itu di Facebook atau di Youtube itu banyak banget tentang Facebook Ads atau kayak bagaimana membuat atau bergabung Facebook Adsense ini itu banyak banget tutorial-tutorialnya tapi jujur disini aku mau kasih tau ke kalian sampai titik ini aku belum menggunakan Facebook Adsense kenapa? karena memang aku hanya fokus dulu di Instagram mudah-mudahan secepatnya aku sudah bisa bergabung di Facebook Adsense atau menggunakan halaman Facebook jadi cara menggunakan itu kalian minimal membuat halaman atau apa ya kayak halaman di Facebook lah seperti itu jadi kalian bisa search dulu juga halaman Facebook itu cara membuatnya seperti apa terus bagaimana kita menggunakan penawaran yang berbayar atau iklan berbayar di Facebook sebenarnya cukup gampang kalian tinggal banyak-banyak nonton beneran deh jika kalian banyak nonton tentang tutorial-tutorial tentang masukan-masukan tentang berdagang itu secara otomatis kalian akan pintar sendiri jadi kayak jangan hanya sekedar nonton story-story orang lain yang tidak bermanfaat secara senang kita ingin menggunakan Facebook itu pastinya tidak gratis jadi dengan cara seperti menggunakan aplikasi atau fitur yang ada di Facebook ada yang masuk juga ada yang keluar kalian harus memanfaatkan tapi sudah jelas ya kalian bisa menggunakan Facebook Marketplace itu secara gratis maupun berbayar kalian tinggal pilih aja disini dan untuk tutorial selanjutnya kalian bisa nonton video-video banyak banget tentang tutorial menggunakan Facebook Marketplace yang berbayar atau menggunakan Facebook AdSense dan kalaupun kalian misalnya masih belum bisa yang berbayar kalian sama aja kayak saya yang masih menggunakan secara gratis menggunakan grup-grup dagang yang ada di Facebook usahakan itu bergabung di grup dagang itu banyak kayak cari grup-grup dagang yang memang aktif dan orang-orangnya itu banyak tidak privat dan sehingga banyak yang nonton penawaran-penawaran kamu gitu kan oke selanjutnya disini aku bakalan jawab lagi pertanyaan yaitu Kak bagaimana sistem pembayaran yang ada di Marketplace Facebook apakah sama seperti e-commerce lainnya oke jadi disini aku bakalan jawab yaitu pembayarannya tidak ada pembayaran khusus tapi dengan kalian sendiri bagaimana sistem pembayarannya jadi itu sayangnya ya di Marketplace Facebook ini tidak sama seperti kayak Shopee atau Lazada jadi kayak dia punya sistem pembayaran khusus sehingga kita tidak usah khawatir bagaimana mungkin kayak ada penipuan seperti itu atau mungkin barangnya tidak sampai sehingga kita sudah bayar itu tidak usah khawatir kalau misalnya e-commerce seperti itu tapi di Marketplace Facebook ini belum memiliki sistem pembayaran seperti itu jadi tergantung yang punya jualan apakah kalian ingin menggunakan sistem COD ataukah kalian ingin menggunakan sistem transfer dulu intinya Facebook Marketplace belum memiliki sistem pembayaran khusus jadi disayangkan banget ya jika Facebook masih seperti ini sedangkan e-commerce lainnya sudah menggunakan sistem pembayaran khusus jadi semoga aja Facebook membuka fitur pembayaran khusus Marketplace ini dan juga disini aku mau kasih tau kekurangan dari Marketplace Facebook ini kenapa? karena kayak detail-detail pembayarannya itu atau detail harganya itu belum kayak benar-benar sesuai dengan apa yang tertera dan sesuai harga yang sebenarnya jadi kayak maksud aku ini harganya itu mungkin tidak seperti apa yang dia posting biasanya kan kita lihat di Facebook seperti ini harganya itu ada yang pasang 1 ada yang pasang 1, 2, 3, 4 ada yang bahkan kasih biasanya gratis padahal kan gak mungkin loh harganya seperti itu jadi usahakan jika pengguna Marketplace usahakan pasanglah harga yang sesuai minimal kalian kasih harga itu dalam bentuk kode lah kalau misalnya harganya 4.500.000 gak apa-apa lah kalian bisa tulis 4.500.000 atau 4.500.000 gak mungkin kan harga HP itu atau harga apa ya kayak barang-barang yang tidak seperti itu bisa kita kasih harga yang lebih rendah otomatis gak masuk AK juga kalau ada yang seperti itu ya wajib dipertanyakan apakah penipuan atau bukan jadi itu tadi penjelasan aku tentang apakah sistem pembayarannya di Marketplace Facebook itu ada atau tidak jadi tadi saya sudah katakan bahwa sistem pembayaran yang ada di Marketplace itu belum ada seperti Shopee, Lazada jadi kayak masih manual masih kita penjual yang atur bagaimana kesepakatan antara penjual dan pembeli apakah COD itu pun kalau COD usahakan kayak memang benar-benar kalian yakin bahwa pembeli ini mau ambil barang kalian jangan sampai udah diantar ternyata orangnya gak ada kan rugi diongkir gitu kan terus kalau misalnya transfer bagaimana kalian bisa meyakinkan calon pembeli kalian ini untuk sebisa mungkin men-transfer dulu tapi yang penting kalian juga harus amanah ya kenapa? karena kayak di mata pembeli itu bagaimana dia bisa mendapatkan barang dulu sebelum membayar kan intinya seperti itu tapi kita sebagai penjual yang masih baru pemula dan masih belum terlalu banyak modal otomatis kita ingin maunya ada uang dan juga ada barangnya sama seperti pembeli maunya seperti itu jadi bagaimana aja sih kesepakatannya sehingga tidak terjadi namanya kerugian di satu sama lainnya oke guys itu tadi video penjelasan aku semoga kalian paham dan semoga kalian bisa menggunakan platform facebook marketplace ini dengan sebaik-baik mungkin jika kalian ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah sini ataupun kalian bisa follow aku di instagram masih banyak yang belum follow aku di instagram kan kalian bisa follow di sini kalian bisa nanti DM aku jika ada yang ingin ditanyakan dan juga yang pastinya kalian harus subscribe channel aku like dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian atau sosial media yang kalian punya bye-bye assalamualaikum wr. wb dobrakatu selamat menikmati